Bismillahirrahmanirrahim Berita tentang Covid-19 Virus Corona Hari ini Terbanyak Di antara manusia Bahkan dari kalangan umat Islam sendiri Lupa Bahwa apa yang terjadi Makhluk apapun yang ada Sekecil apapun mahluk itu Bahwa itu semuanya adalah Di bawah kendali kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita meyakini Bahwasannya semua adalah kehendak Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kok Wabah Virus tersebut Ada Kita perlu bertanya siapa yang Mengadakan Meskipun ada yang membahas bahwasannya ini buatan Ini buatan itu Tapi yakinlah siapapun yang buat Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan Terjadi Inilah bentuk kita kembali Bahwa setiap apapun yang terjadi Di sekitar kita Di lingkungan kita Di masyarakat kita Itu kita perlu mengembalikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bukti Bahwa kita yakin akan Rububiha Allah subhanahu wa ta'ala Ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah berbuat Sesuai dengan kehendaknya Kehendak kita pun Kita hanya diperintahkan Untuk usaha Terakhir ketika terjadi Itu juga kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Ini penting Karena Kondisi kita hari ini Ketika ada yang menyatakan Virus ini Buatan ini Dan buatan itu Tapi kadang lupa Mengembalikan bahwasannya Itu semuanya Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita mau bertanya lagi Siapa yang menjadikan Kita kembalikan kepada Allah Yang menjadi pertanyaan lagi Kenapa Terjadi Kalau kenapa terjadi Kan itu perlu ada Pembahasan tentang sebab-sebabnya Kalau memang ada yang membuat Kenapa kok ini bisa menyebab Ada apa Kenapa Tapi perlu untuk kita yakini Terlebih dahulu Supaya kita mengembalikan Bahwa persoalan itu adalah Persoalan Keyakinan kita kepada Allah Bahwa Yang perlu untuk kita yakini Kul Layusibana illa Maka taballahu lana Katakan Hai Muhammad Puasnya tidak akan ada Satu musibah pun terjadi Menimpa kita Kecuali itu Sudah Allah tetapkan Untuk Kita Akhirnya itu akan terjadi Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak terjadi Atas kehendak Siapapun Nah kalau kemudian ini terjadi Nah kalau kemudian ini terjadi Kemudian menjadi satu wabah Di sekitar kita Terjadi kematian 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 itu sendiri Yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun ada sebab-sebabnya Tapi semua ajal Makhluk Allah Itu terjadi Atas kehendak Allah Wa makana li nafsin Anta mutah Illa biiznillah Dan tidak ada Satu jiwapun Yang mati Kecuali itu Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Shukran ya Rambi Shukran Hidayet Kalbi Shukran